kirain spotting ke runway kagetan spotting ke area check-in ini tadi kalo ga delay mungkin aku udah telat entah kenapa itu orang Ketam digabung sama kita ga punya gerbang sendiri jadi aku taunya dari orang Indonesia yang mau terbang ke Jakarta Halo teman-teman kembali lagi di vlog hari ini aku lagi ada di Vietnam dan kita akan kembali ke Jakarta menggunakan Vietjet Air penerbangan ini sebenernya lanjutan ya dari penerbangan semalam itu dari Narita ke sini Ho Chi Minh dan sekarang dari Ho Chi Minh ke Jakarta aku stay di hotel depan airport buat transit jadi let's go kita balik ke Jakarta selamat menikmati selamat menikmati udah di depan Tano Sat International Airport bagian departure mari kita masuk nongkrong banget ya orang-orang loh ada ini nih observation deck nih selamat menikmati kirain spotting ke runway ternyata spotting ke area check-in cuy karena penumpang tanpa tiket ga boleh masuk tadi ya yaudah ini kita masuk aja yuk tuh disini dadadadanya guys nah temen-temen ini dia area check-in bandara Ho Chi Minh Tam Sonat International Airport dan ini cukup gede ya mungkin gedenya kaya ini gede sih area check-innya udah kaya Suparna Bumi di Bangkok ini di trip T3 juga sih cuman ini lebih terang ya pencahayaannya lebih bagus kayaknya soalnya atasnya bisa dibuka tuh bisa dibuka tutup liat deh ada tira-tiranya yang ini ditutup yang itu dibuka tuh ini lagi agak mendung jadinya mungkin agak gelap ya dan gak tau kenapa ya kayak Vietnam ini tuh rame banget gila 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 kayaknya kok harus masuk dari sekarang deh untuk imigrasi nih gila ini lagi hujan cuy dan kita bisa spotting pesawat dari sini cuman kabut banget sih terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati